Sudara kasus jual beli senjata yang melibatkan anggota TNI di Jayapura, Papua mendapat sorotan panglima TNI, Jenderal Andika Perkasah. Jenderal Andika menyatakan jika anggota TNI berbohong dalam kasus hukum harus dihukum dengan pemberatan. Ini adalah kasus di Jayapura, jual beli senjata dan munisi yang melibatkan anggota TNI dan SN. Ini menjelaskan Bapak terkait masalah perkara pertama jual beli senjata, ini ada pemeriksaan saksi Bapak di Denkong Serang, karena itu pada saat diperiksa sebagai saksi tidak mengakui bahwa dia menjual, kemudian menarik penyidik pedalamat kembali terkait dengan masalah pemeriksaan. Hal ini disampaikan Sudara Jenderal Andika Perkasah dalam rapat rutin bersama tim hukum TNI. Awalnya Jenderal Andika mendapat laporan terkait kasus jual beli senjata api dan amunisi yang melibatkan anggota TNI. Kasus ini masih dalam pemberkasan POMDAM Jenderal Wasih. Jenderal Andika Perkasah menekankan jika ada anggota kedapatan berbohong dalam masalah hukum, maka harus dijerat dengan pasal tambahan. Sudah bohong kemudian ketahuan itu pasalnya ditambahkan. Jangan gitu-gitu hanya dianggap biasa saja, tambahkan lagi pasalnya. 6 anggota TNI, Saudara, terlibat kasus pembunuhan sadis 4 warga Timika Papua pada Agustus lalu. Motif mengerucut pada dugaan adanya transaksi jual beli senjata api yang melibatkan anggota TNI sebagai penjual dan orang asli Papua yang terindikasi gerakan perlawanan Papua sebagai pembeli. 6 anggota TNI kini ditahan di Subdenpom Timika dan tahanan militer di Waina, Jayapura.